Hadis riwayat Abu Hurairah, ia berkata, Ketika kami sedang berada di masjid, datanglah Rasulullah menghampiri kami dan bersabda, Marilah kita berangkat menemui orang-orang Yahudi. Maka kami pun berangkat bersama beliau, hingga tibalah kami di daerah mereka. Lalu Rasulullah berdiri dan berseru, Wahai orang-orang Yahudi, masuk Islamlah niscaya kamu akan selamat. Mereka menjawab, Kamu telah menyampaikan hal itu, Wahai Abul Qasim. Rasulullah berkata lagi kepada mereka, Itulah yang aku inginkan. Masuk Islamlah niscaya kamu akan selamat. Mereka menjawab lagi, Kamu sudah menyampaikan hal itu, Wahai Abul Qasim. Rasulullah menjawab, Itulah yang aku inginkan. Lalu Rasulullah mengajak mereka untuk ketiga kali kemudian bersabda, Ketahuilah, sesungguhnya bumi ini milik Allah dan Rasulnya. Dan sesungguhnya aku ingin mengusir kamu sekalian dari bumi ini, maka barang siapa di antara kamu masih memiliki harta kekayaan apapun, Hendaklah ia jual. Kalau tidak, maka ketahuilah bahwa bumi ini hanya milik Allah dan utusannya. Sahih Muslim No. 3311 Terima kasih. Terima kasih.